Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia loh Indonesia sebagai negara kepulauan tertulis dalam konversi hukum laut internasional bahkan nih perairan Indonesia merupakan pusat keanekaragaman terumbu karang dunia sumber daya hayati sebesar 2,4 juta hektare kawasan hutan bakau dan 8,5 juta hektare terumbu karang sebagai bentuk dukungan kita untuk Indonesia tentu kita harus tahu kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia tentu semua itu akan kita bahas di materi geografi kelas 11 bab ini akan membahas tentang letak luas dan batas wilayah Indonesia yang isinya tentang letak astronomis letak geologis geografis dan juga maritim di subab selanjutnya ada karakteristik wilayah daratan dan lautan wilayah daratan itu bisa mencakup pegunungan gunung, dataran rendah, dataran tinggi, sungai, dan danau ada pun karakteristik wilayah lautnya kita akan membahas mengenai laut, selat, juga pantai di subab ketiga kita akan membahas mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia bahas apa nih? bisa tentang transportasi air, transportasi darat, dan juga transportasi udara subab selanjutnya ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia kaitannya bisa dengan perhubungan laut, perikanan, pariwisata bahari, atau bisa juga pertambangan dan energi apa sih yang kepikiran sama kamu kalau misalnya kita ngebayangin maritim Indonesia? apakah keindahan pasir pantainya? pariwisata laut yang instagramable? atau sumber daya lautnya? mulai dari kerang laut, terumbu karang, sampai keindahan ikan-ikan yang ada di bawahnya nah kalau di kepala ibu nih, yang pertama keingetan, pasti beliau ini kalian pasti tau kan? saat beliau menjadi menteri, itu banyak sekali prestasi yang ditorehkan beliau gak segan-segani buat menenggelamkan kapal-kapal yang mencuri ikan di laut Indonesia membahas mengenai posisi maritim, tentu kita harus tau dulu nih letak luas dan batas wilayah Indonesia kita akan bahas mulai dari letak astronomis coba kalian buka peta kalian akan melihat grid atau garis kotak-kotak yang ada di dalam peta nah itu adalah garis lintang dan garis bujur jadi letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan bujur misal nih, kayak Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur letak astronomis berpengaruh terhadap zona waktu yang ada di dunia kayak di kita nih, ada WIB, ada WITA, dan WIT berpengaruh juga terhadap iklim dunia dengan letak astronomis, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki iklim tropis dengan beriklim tropis, maka Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan makanya nih, intensitas curah hujannya cukup tinggi kemudian intensitas penyinaran mataharinya sepanjang tahun dan banyak terjadi penguapan yang menyebabkan kelembaban udara yang tinggi terdapat juga keragaman flora dan fauna selanjutnya ada letak geologis letak geologis ini letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi di kelas 10 kita pernah belajar ya, tentang litosfer nah ini sangat berkaitan jadi letak geologis ini sangat berkaitan dengan gejala pergerakan kulit bumi ada tektonisme ataupun vulkanisme letak geologis ini yang pertama dilalui dua jalur pegunungan muda dunia jadi ada sirkum mediterania dan ada sirkum pasifik nah wilayah Indonesia yang dilalui pegunungan sirkum mediterania adalah Indonesia bagian barat jadi ini tuh rangkaian dari pegunungan himalaya sementara Indonesia bagian tengah dan timur itu dilalui pegunungan sirkum pasifik nah makanya Indonesia bisa terdiri dari 140 gunung vulkanik dan juga non-vulkanik dan bisa juga ada pembentukan gunung-gunung baru bukan hanya itu pertemuan tiga lempeng tektonik ini juga mendukung kenapa di Indonesia banyak gunung api ataupun gempa bumi ini sudah pernah dibahas di kelas 10 ya jadi silahkan cek lagi materi kelas 10 wilayah Indonesia juga terletak di antara tiga dangkalan besar yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis dangkalan itu sendiri adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar bisa negara, kawasan, ataupun benua nah si letak dangkalan Sunda ada di daerah Indonesia bagian barat dan berhubungan langsung dengan benua Asia dangkalan Sunda mencakup wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, atau Bali letak dangkalan Sahul ada di Indonesia bagian timur dan berhubungan langsung dengan benua Australia dangkalan Sahul ini sangat luas membentang bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia negara Indonesia diapit oleh dua benua besar ada benua Asia dan benua Australia kemudian diapit juga oleh dua samudera, samudera Pasifik dan juga samudera Hindia nah ini adalah letak geografis jadi letak geografis itu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi dan yang terakhir adalah letak maritim letak maritim ini maritim ya dari namanya aja berarti dilihat dari sudut kelautan nah coba lihat di gambar berikut garis berwarna hijau itu adalah wilayah ZEE zona ekonomi eksklusif garis batas unilateral ya jadi tidak perlu ada kesepakatan dengan tetangga hak istimewa buat kita nih kita bisa mengelola mengeksplorasi ikan ataupun sumber daya alam lainnya baik itu ikan ataupun energi untuk kebutuhan negaranya luasnya tiap negara itu tidak lebih dari 200 mil jadi setiap negara pantai itu bebas mengeksplorasi di wilayah ZEE ini nah kalau kalian lihat ada garis yang merah itu adalah garis batas hasil kesepakatan dengan tetangga misal nih seperti Indonesia dengan India, Thailand, Malaysia, Filipina atau juga Australia ada juga garis warna biru putus-putus garis ini garis batas klaim Indonesia jadi perlu adanya kesepakatan dengan tetangga nah wilayah teritorial ini yang menjadi batas nelayan-nelayan asing untuk masuk wilayah perairan Indonesia boleh melewati tapi tidak untuk menangkap ikan apa sih manfaat dari adanya letak maritim ini yang pertama bisa membuka peluang kegiatan perekonomian bidang pelayaran perikanan atau juga pelabuhan dan dari sinilah posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia nah ini terbentang dari Sabang sampai Merauke Indonesia memiliki tercatat terakhir nih 17.499 pulau dengan luas total wilayahnya sampai 7,81 juta km persegi luas banget ya dari total luas wilayah tersebut 3,25 juta nya ini lautan dan 2,55 juta nya ini adalah zona ekonomi eksklusif dan hanya sekitar 2,01 juta km persegi yang merupakan daratan jadi dari luasnya saja kita harusnya sudah paham ya bahwa potensinya sangat besar untuk menjadi potensi maritim dunia nah gimana nih dengan batas wilayah perairan Indonesia batasan ini kaitannya dengan konsep poros maritim karena menyangkut pelayaran untuk sektor ekonomi bisa dicek di gambar ya mana batas-batasnya mulai dari perairan kepulauan dan pedalaman kemudian ada laut wilayah kemudian ada zona tambahan ada ZEE ada batas landas kontinen dan juga ALKI bisa kita lihat juga negara-negara yang berbatasan langsung perairannya dengan wilayah Indonesia nih coba dilihat ya terima kasih 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 terima kasih